Ya, sementara itu Good People, pemudik dari Garut diantaranya bakal membawa kerajinan khas daerahnya yang berbahan kulit nih. Tempat belajar buah tangan ini diantaranya di setra kulit Garut. Di pasar ini aneka kerajinan mulai dari gantungan kunci hingga jaket dan juga sepatu. Tinggal dipilih di ratusan toko yang ada. Kerajinan Karya Anak Garut Assalamualaikum. Ibu, boleh lihat ke kamera ibu? Oke. Mohon maafnya waktunya saya ganggu bu. Dengan ibu siapa bu namanya bu? Sama cucu. Ibu cucu? Iya. Ibu dari mana nih? Saya tinggal di Jakarta, tapi orang tua ada di Kasik, terus sama neneknya Xiaomi ada di Garut. Oke, bu boleh menghadap ke kamera. Oke. Ibu, ini sengaja memang di penghujung liburan ini ibu mendatangi Soekaregang ini bu? Betul, senang banget. Jadi kalau mampir di Garut, kalau enggak keterobong, lanjutannya ke sini gitu. Jadi ke air panas, berendam air panas sama beli belanja-belanja di sini. Oke. Apa yang ibu cari di sini nih bu, kalau boleh tahu nih? Kulit, tas kulit sih, tas kulit. Tapi yang kualitasnya saya tuh senang yang kulitannya rapi dan lain-lain. Jadi sempat keliling gitu. Oke. Dapat beberapa toko yang memang oke banget. Baik, good people itu barusan perbincangan saya dengan salah satu pengunjung yang ada di kawasan Soekaregang yang menyerupakan sentra kerajinan kulit. Baik itu mulai dari tas, kemudian jajah kem. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Good people. Nih, tanpa sengaja nih saya ketemu dengan Pak RW yang ada di sini nih. Bahkan mungkin beliau juga pengelola di sentra kerajinan kulit. Pak, ini betul nggak kalau misalkan yang pemasarannya tidak hanya di Indonesia, bahkan keluar dari? Betul, betul. Kebetulan kita pemasaran itu bukan berfokus di dalam negeri, kita juga sampai mengekspor ke luar dia seperti Itali, Jepang, sama Perancis. Ingin masuk ke salah satu toko yang memang menjual beragam kerajinan kulit Soekaregang. Baik, Bapak Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dan Bapak siapa nih namanya Pak? Bapak Erick. Pak Erick Pak? Ya. Baik Pak, Pak Erick sudah berapa lama nih Bapak berjualan di sini dari tahun berapa? Berjualan dari tahun 2008 ya. 2008 Pak? Eh, cukup lama juga ya Pak. Benar lama. Nah Pak, sepanjang libur lebaran nih gimana antusiasnya mungkin peningkatan penjualan Pak? Peningkatan penjualan Alhamdulillah sekarang agak cuman nggak rame kayak kemarin. Pak, kebanyakan yang dicari apa di sini? Yang dicari jaket, tas, sama sepatu yang dicari. Oke, satu lagi Pak. Seperti gimana sih Pak kualitas kulit, kerajinan kulit dari Soekaregang ini Pak? Kualitas kerajinan kulit untuk jaket kulit ya. Itu bahannya dari bahan kulit handi sama domba. Cuman kualitas yang kerajinan bagus itu di domba. Kayaknya dapat kejutan nih, Guru. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Tete. Terima kasih. Dari kawasan Sentra Kerajinan Kulit Soekaregang, saya Ervan Lugina mengucapkan terima kasih dan juga melaporkan untuk NET. Kembali ke studio.